Palace Master Chang, saya tidak akan berani menipu Anda. Namun, Yixuan sangat berarti bagi Sekte Ethereal Heaven. Saya ingin menyerahkan Sekte Ethereal Heaven kepadanya dalam waktu dekat. Maafkan saya karena tidak bisa membuat keputusan untuk pernikahannya. Yixuan tidak menyangka Chang Mang membuat permintaan yang tidak masuk akal. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani melakukan apapun. Tuan Istana Yue, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak cukup baik untuk Sue Yixuan? Chang Mang mencibir dan berkata. Kamu benar, kamu tidak cukup baik untuknya. Saat suasana menjadi mencekik, tatapan semua orang di aula beralih ke Sue Yixuan, yang wajahnya memerah karena marah. Saat dia hendak pergi, suara dingin tiba-tiba terdengar. Ye Chen Feng dan Xia Wen didatang ke aula utama Istana Surga Abadi, ditemani oleh orang-orang dari Klan Langit Hijau. Siapa kamu? Siapa kamu untuk berbicara di sini? Kata Chang Mang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani menyinggung perasaannya untuk Sekte Ethereal Heaven pada saat kritis ini. Tuan Istana Chang, tolong bersikap sopan. Penatua keempat dari Klan Langit Hijau berkata, Tuan muda ini berasal dari Klan Langit Kekaisaran. Dia adalah murid langsung dari Klan Langit Kekaisaran. Klan Langit Kekaisaran. Wajah Chang Mang berubah saat mengetahui identitas Ye Chen Feng. Meskipun dia telah menembus ke Alam Dewa Dao Bintang 1, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Klan Langit Kekaisaran, yang merupakan penguasa Alam Dewa Void. Jika Imperial Sky Klan ingin membunuhnya, mereka hanya perlu mengucapkan sepatah katapun. Apakah kamu memarahiku? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, mengungkapkan aura berbahaya. Tidak, tidak, aku tidak tahu siapa kamu. Maafkan aku, Chang Mang dengan cepat menjelaskan. Bagaimana jika aku tidak memaafkanmu? Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tuan Muda, Tuan Istana Chang tidak bermaksud jahat padamu. Tolong jangan marah. Penatua keempat dari Klan Langit Hijau menambahkan, selain itu, Tuan Istana Chang sangat dekat dengan Klan Langit Hijau. Bisakah Anda membantu kami dan tidak mempersulit Tuan Istana Chang? Ye Chen Feng menoles sedikit, memandang Penatua keempat dari Klan Langit Hijau, dan berkata dengan dingin, kamu pikir aku mempersulit dia. Tidak, tidak, Tuan Muda, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya adalah saya berharap Tuan Muda bisa murah hati dan tidak bertengkar dengan Tuan Istana Chang. Saya pikir dia tahu kesalahannya. Meskipun Penatua keempat dari Klan Langit Hijau merasakan sesuatu yang tidak biasa, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya terus berurusan dengan mereka. Siapa orang ini? Kenapa aku merasa mengenalnya? Sue Yisuan, yang didorong ke samping, diam-diam menatap Ye Chen Feng yang membelanya. Meskipun penampilan Ye Chen Feng sangat asing, dia tidak tahu mengapa, tetapi semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia merasa akrab, seolah-olah dia harus mengenalnya. Saya orang yang berpikiran sempit. Jika ada yang berani memarahi saya, saya akan menghancurkan mereka sampai mati. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Aura di sekelilingnya semakin kuat, menyebabkan suasana di aula menjadi lebih menindas dan tegang. Apakah kamu benar-benar dari Imperial Sky Klan? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Seorang pria berjubah seputih salju, dengan tubuh selurus tombak baja, dan ekspresi tajam di wajahnya, berjalan dengan Tian Yun menemaninya. Jenius nomor satu dari klan Langit Hijau, Tian Yun, menemani pria berjubah putih itu. Tian Wu Fa. Melihat pria tampan berjubah putih itu, Ye Chen Feng meringkuk bibirnya dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku bukan dari Imperial Sky Klan? Lalu apakah kamu mengenalku? Tidak dapat pergi di bawah langit berkata dengan arogan saat dia menilai Ye Chen Feng. Tian Wu Fa, sebelum aku marah, sebaiknya pergilah kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Hem. Tian Wu Fa mengerutkan kening. Dia tidak berharap Ye Chen Feng menyebutkan namanya. Namun, setelah melihat Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya di Imperial Sky Klan. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng tidak memiliki aura unik seorang ahli dari Imperial Sky Klan. Hanya siapa kamu? Tian Wu Fa menekan amarah di hatinya dan ingin mengetahui identitas Ye Chen Feng. Tian Wu Fa, apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin, saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak enyah, jangan salahkan saya karena memelintir kepala anjing Anda. Motherf Asteriskar, kamu mencari kematian. Tian Wu Fa dikenal sebagai jenius nomor dua dari Klan Langit Ilahi dalam seratus tahun terakhir. Bakat dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Tian Qingyun. Ketika dia mendengar Ye Chen Feng menghinanya lagi dan lagi, dia benar-benar marah. Tian Wu Fa baru saja selesai berbicara ketika ada kilatan cahaya di depannya. Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dan dengan kejam mengayunkan telapak tangannya ke wajahnya. Telapak tangan Ye Chen Feng terayun. Tian Wu Fa secara naluria ingin menghindar, tetapi pada saat dia mengelak, telapak tangan Ye Chen Feng tiba-tiba berakselerasi dan dengan kejam memukul wajahnya. Oh! Suara tamparan keras terdengar. Ye Chen Feng telah mempercepat waktu sepuluh kali dan dengan kejam mengayunkan telapak tangannya ke wajah Tian Wu Fa, membuatnya terbang dan menabrak tanah. Wajah tampan Tian Wu Fa langsung memerah dan bengkak, dan banyak darah mengalir keluar. Keheningan? Keheningan mutlak. Melihat Tian Wu Fa dikirim terbang oleh telapak tangan Ye Chen Feng dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, Aula yang kacau itu segera menjadi sunyi-senyap. Sepasang mata terkejut menembak ke arah Ye Chen Feng. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tian Wu Fa tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Seperti singa yang marah, dia merangkak naik dari tanah dan menebas Ye Chen Feng dengan pedang cahaya ekstrimnya. Hanya denganmu. Ye Chen Feng dengan dingin mencibir. Cahaya melintas di bawah kakinya saat dia menyerang Tian Wu Fa. Mati untukku. Saat Ye Chen Feng menyerbu, Tian Wu Fa menuangkan semua energi daunnya ke pedang cahaya ekstrimnya dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan melampiaskan kebencian di hatinya. Sama seperti pedang cahaya ekstrim, yang diresapi dengan niat daun yang kuat, hendak menyerang Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari serangan itu dan muncul di sampingnya. Saat Tian Wu Fa secara naluriah bereaksi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengubah gerakannya, telapak tangan Ye Chen Feng sekali lagi menamparkan wajahnya dan membuatnya terbang. Sampah? Kamu bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajuku, apalagi berbicara tentang membunuhku. Ye Chen Feng dengan jijik menatap Tian Wu Fa, yang terbaring di tanah seperti anjing, dan berbicara dengan jijik. Pengapian garis darah. Tian Wu Fa marah karena marah. Dia menyulut garis keturunannya yang kuat dan membuka segel kekuatan yang kuat di tubuhnya, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam Dewa Surgawi Bintang 1. Pada saat berikutnya, harta karun Saga Transcendent tingkat rendah, di sedelapan trigram, muncul di atas kepalanya dan mengunci Ye Chen Feng. Sampah adalah sampah, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kamu miliki, itu tidak berguna. Dengan satu pemikiran, Ye Chen Feng menggabungkan Divine Blood Parle, Chaos Essence Parle, dan Desolate Stone, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke Dow Divinity Realm Bintang 2. Dia menggunakan Skypiercer Halbert, yang beratnya beberapa ratus juta jin, yang dia proleh dari membunuh Huang Wu Tian, dan menebas Tian Wu Fa. Kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki tombak surgawi Huang Wu Tian? Tian Wu Fa memiliki hubungan yang baik dengan Huang Wu Tian, jadi dia segera menyadari bahwa Heavenly Halbert di tangan Ye Chen Feng adalah milik Huang Wu Tian. Ekspresinya berubah saat dia berteriak. Ketika kamu pergi ke neraka, kamu dapat bertanya kepada Huang Wu Tian secara pribadi dan mencari tahu siapa aku. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya, Heavenly Halbert di tangannya menebas dengan ganas. Serangan menakutkan menghancurkan serangan lempeng 8 trigram. Kehendak jalan yang menakutkan jatuh seperti gunung. Peng! Tombak surgawi dan pedang cahaya ekstrim Tian Wu Fa bertabrakan, menciptakan kekuatan pantulan yang kuat. Kekuatan menakutkan melewati pedang cahaya ekstrim dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kulitnya terbelah dan pembuluh darahnya pecah. Dia terus-menerus didorong mundur. Selamat tinggal! Tian Wu Fa secara paksa menstabilkan tubuhnya. Saat dia akan melakukan serangan balik, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan tombak surgawi, dan tombak itu menebas, menyebabkan ruang runtuh. Kekuatan mengerikan menebas pedang cahaya ekstrim dan dengan kejam membelah Tian Wu Fa menjadi dua. 1712 Mati, Tian Wu Fa sudah mati. Melihat adegan Tian Wu dibunuh oleh tombak Ye Chen Feng, mata Tian Yun membelalak kaget. Tidak hanya Tian Yun yang tercengang, banyak ahli yang mengenal Tian Wu Fa dan identitasnya juga tercengang. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan ketakutan dan keterkejutan. Bahkan ada orang yang mencurigai identitas Ye Chen Feng. Lagi pula, alasan mengapa ras surgawi begitu kuat adalah karena mereka belum pernah bersatu sebelumnya. Mereka jarang mengalami perselisihan internal, belum lagi Tian Wu Fa bukanlah orang biasa. Dia adalah seseorang yang difokuskan oleh perlombaan surgawi untuk mengasuh, dan bahkan ada harapan baginya untuk menerobos ke alam dewa surgawi dalam waktu dekat. Kamu, siapa kamu? Beberapa pikiran melintas di benak Tian Yun, dan cara dia memandang Ye Chen Feng sedikit berubah. Pada saat ini, dia merasa bahwa Ye Chen Feng kemungkinan besar bukanlah seseorang dari ras surgawi. Alasan dia memiliki token kuno surgawi adalah karena kemungkinan besar dia telah membunuh Huang Wu Tian. Kalau tidak, senjata Huang Wu Tian tidak akan ada di tangannya. Apa, Tian Yun, apakah kamu mencurigai identitasku? Ye Chen Feng memegang tombak yang beratnya beberapa ratus juta kilogram. Dia menoleh sedikit dan menatap Tian Yun yang suram saat dia bertanya dengan dingin. Tidak, aku hanya ingin tahu mengapa tombak broter Wu Tian ada di tanganmu. Juga, kamu jelas tahu identitas broter Wu Fa, tapi kamu tetap membunuhnya. Ini sangat tidak biasa. Aku curiga kamu bukan seseorang dari Celestial Race. Tian Yun menarik nafas dalam-dalam dan menguatkan dirinya. Siapa kamu sehingga memiliki kualifikasi untuk mencurigaiku? Ye Chen Feng mencibir. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengirimmu ke neraka. Anda mendengar ancaman terang-terangan Ye Chen Feng, wajah Tian Yun menjadi jelek. Namun, adegan Ye Chen Feng membunuh Tian Wu Fa sangat mengejutkannya, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Junior, kamu mencari kematian. Saat Ye Chen Feng mengintimidasi semua orang, raungan marah terdengar. Seorang lelaki tua Dewa Langit Bintang Tiga dengan rambut seputih salju dan mata cekung tiba di Istana Surgawi yang jahat dengan beberapa ahli dari klan Langit Ilahi. Mereka menutup semua rute pelarian Ye Chen Feng dan melancarkan serangan fatal terhadap Ye Chen Feng. Mereka tidak menyangka akan menerima pesan dari Tian Yun begitu cepat setelah berpisah dari Tian Lao Les, memberi tahu mereka tentang kematian Tian Lao Les. Kematian Tian Qing Yun telah menyebabkan Eselon atas dari klan Langit Ilahi menjadi marah. Sekarang Tian Tian Wu telah meninggal, pria tua berambut putih dan yang lainnya merasa seperti menjadi gila. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan itu. Sebagai gantinya, dia memanggil Embryo Dao Primitif dan menggunakan pertahanannya yang kuat untuk meniadakan bahaya. Ledakan Pria tua berambut putih dan yang lainnya bentrok dengan serangan Embryo Primitif Dao, dan kekuatan yang menghancurkan bumi meletus. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan pilar naga yang melingkar, dan aula besar yang dibangun dengan susah payah oleh istana surgawi abadi runtuh. Embryo Dao Primitif Huang Wu Tian Embryo Dao Primitif sangat langka, dan ditambah dengan aura khususnya, pria tua berambut putih dan yang lainnya dapat mengetahui bahwa Embryo Primitif Dao yang dipanggil Ye Chen Feng adalah milik Huang Wu Tian. Kamu Chen Feng, jadi kamu Ye Chen Feng. Tian Yun dan yang lainnya tidak mengetahui rahasianya, tetapi lelaki tua berambut putih dan yang lainnya tahu bahwa klan Langit Kekaisaran telah dibunuh oleh Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng memanggil Primitif Dao Embryo dan Skypiercer di tangannya, lelaki tua berambut putih itu dan yang lainnya pada dasarnya bisa memastikan identitasnya. Cheng Feng Mata Sui Yixuan berbinar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang dingin. Yixuan, jangan gegabuh. Sekarang bukan saatnya kita mengenali Cheng Feng. Meskipun Sekte Misty Heaven jauh lebih kuat dari sebelumnya, dibandingkan dengan penguasa dunia Void God, masih ada celah antara Langit dan Bumi. Jika orang lain tahu tentang hubungan antara Ye Chen Feng dan Sekte Surga Berkabut, itu pasti akan membawa bencana ke Sekte Surga Berkabut. Master Sekte, apakah menurutmu Cheng Feng akan baik-baik saja? Sui Yixuan menggigit bibirnya yang basah dengan ringan dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, apakah kamu lupa bahwa Cheng Feng adalah tempat pertama dari kompetisi seratus pertempuran? Bahkan seorang jenius seperti Tian Qingyun dibunuh olehnya. Apakah menurutmu orang-orang di depanmu ini dapat mengancamnya? Berita tentang Ye Chen Feng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri seratus pertempuran telah lama menyebar ke seluruh wilayah surga. Ketika mereka pertama kali mengetahui berita ini, Yixuan dan yang lainnya curiga bahwa Ye Chen Feng yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri seratus pertempuran bukanlah Ye Chen Feng yang mereka kenal. Tapi sekarang sepertinya mereka adalah orang yang sama. Karena kalian semua ada di sini, izinkan aku mengirimmu ke alam baka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Divine Dementor Dragon, Chaos Divine Beast, dan Ikan Spiritual. Iblis Ilahi, Iblis Ilahi itu. Melihat naga obor Iblis Ilahi, mata Yue Xuan melebar. Sekilas dia mengenali naga obor Iblis Ilahi, dan hatinya kacau balau. Kamu Chen Feng, apakah dia benar-benar naik dari alam bawah? Yue Xuan mendapati dirinya semakin tidak dapat melihat melalui Ye Chen Feng. Ye Chen Feng seperti kabut yang tak terpecahkan, menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Membunuh Saat Ye Chen Feng meraung, dia menyalakan darah primordial dan dua api truesol suci, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Dao Bintang 3. Kekuatan fisiknya mendekati seratus miliar unit, dan kecakapan pertempurannya yang mengerikan langsung menekan lelaki tua berambut putih, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Istana Tuan Chang, tunggu apa lagi? Cepat dan panggil kartu truf Istana Surga Abadi Anda. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua akan mati hari ini. Tetua keempat dari Ras Langit Biru memerintahkan dengan putus asa. Kartu Truf Terakhir Kita Istana Surga Abadi telah mampu berdiri kokoh di zona nihiliti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memang memiliki kartu truf yang kuat yang tidak diketahui siapapun. Namun, biaya penggunaannya terlalu besar. Begitu kecelakaan terjadi, fondasi Istana Surga Abadi akan sangat berkurang. Ini adalah harga yang tidak mampu mereka bayar. Ledakan Saat penatua keempat dari Ras Langit Azure meraung, naga obor iblis ilahi menusuk dengan delapan tombak ganas. Seratus miliar kilogram kekuatan berubah menjadi naga, mengoyak ruang. Penatua keempat mencium aroma kematian yang kuat. Dengan hidupnya yang tergantung pada seutas benang, tetua keempat terus menggunakan kartu truf yang kuat untuk mempertahankan diri, berjuang untuk waktu untuk melarikan diri. Namun, jarak antara kekuatannya dan Divine Demon Torque Dragon terlalu besar. Kartu truf pertahanannya tidak dapat memblokir delapan tombak ganas sama sekali, dan naga obor iblis ilahi menembus tubuhnya. Ah! Ceritan menyakitkan terdengar. Kekuatan yang memancar keluar dari delapan tombak ganas menghancurkan penatua keempat dari Ras Langit Biru, mengubahnya menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Setelah membunuh penatua keempat, naga obor iblis ilahi terus membantai para ahli Ras Langit Biru dan Istana Surga Abadi. Dua embryo primitif taoisme, ikan spiritual, binatang kekacauan ilahi, dan tengkorak berdarah juga mengandalkan harta yang kuat untuk memanen nyawa musuh mereka. Segera, seluruh Istana Surga Abadi dibanjiri darah. Sejumlah besar darah berkumpul dan berubah menjadi aliran darah. Anggota tubuh yang patah dan daging cincang berserakan di seluruh tanah, mengubah tempat itu menjadi api penyucian di bumi. Kekuatan utama yang datang untuk menghadiri perjamuan tidak pernah bermimpi bahwa peristiwa tak terduga seperti itu akan terjadi pada hari yang mengembirakan di Istana Surga Abadi ini. Menilai dari kekuatan yang dikendalikan oleh Ye Chen Feng, mereka merasa Istana Surga Abadi akan hancur. 1713. Jenius ingat, Love Go Little, dalam sedetik. Saya akan memberi anda novel yang bagus untuk dibaca. Tian Yun, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Ye Chen Feng, yang sedang melawan lelaki tua berambut putih, segera memerintahkan Embryo Dao Primitif untuk menghentikan jenius nomor satu dari klan Langit Biru ketika dia melihat bahwa Tian Yun berusaha melarikan diri. Dia ingin membunuh Tian Yun dan mengakhiri masa depan Azure Sky Clan. Ye Chen Feng, Azure Sky Clanku tidak berniat menjadi musuh bersamamu. Tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi. Tian Yun hanyalah puncak Dewa Bintang Enam Dao, jadi dia tidak bisa menahan serangan Embryo Primitif Dao sama sekali. Ketika serangannya benar-benar ditekan dan dia dalam bahaya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan memohon pada Ye Chen Feng untuk mengampuni nyawanya. Kamu pasti akan mati. Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dia mengalihkan sebagian perhatiannya untuk memerintahkan Embryo Dao Primitif untuk menyerang dengan ganas, melukai Tian Yun dengan parah dan mengakhiri hidupnya. Bang! Ketika Tian Yun menggunakan semua kartu trufnya untuk memblokir serangan ganas Embryo Dao Primitif, Embryo Dao Primitif tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan dua sinar cahaya Dao Primitif yang sangat kuat yang membombardir kepala Tian Yun. Itu langsung meledakan kepalanya, menghancurkan jiwanya, dan membunuhnya di tempat. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Klan langit ilahiku pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. Situasi benar-benar di luar kendali. Pria tua berambut putih itu berniat mundur, dan dia ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Hari itu tidak akan datang. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak sepuluh kali dan menghalangi jalan lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, roh pedang Saint Rilem menebas dari langit seperti cahaya merah tak terkalahkan yang menyelimuti ruang. Itu menutup rute pelarian lelaki tua berambut putih itu dan memaksanya mundur. Formasi pedang kosmos, tebas. Dalam sekejap pria tua berambut putih itu mundur, Ye Chen Feng mengendalikan matriks pedang kosmos dan menggabungkannya bersama, mengubahnya menjadi pedang kosmos yang tak terkalahkan. Kehendak yang kuat dari kehendak jalan agung menebas ke arah lelaki tua berambut putih itu, menghancurkan kartu truf pertahanannya dan dengan kejam menebas tubuhnya. Meskipun lelaki tua berambut putih itu menggunakan Transcendent Saint Battle Armor untuk menetralkan sebagian besar serangan pedang raksasa Kiankun, kekuatan yang tersisa masih menghancurkan semua meridian di tubuhnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dari udara. Sama seperti kehidupan lelaki tua berambut putih yang terluka parah dalam bahaya, peti mati hitam pekat yang diukir dengan sejumlah besar rune kehidupan kuno terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menghantam Ye Chen Feng. Ledakan Ye Chen Feng meninju, dan kekuatan ratusan miliar jin meledak seperti banjir yang deras, menghantam peti mati hitam kuno. Kekuatan mengerikan terus-menerus memblokir serangan ganas peti mati kuno hitam, dan bahkan menyebabkan retakan muncul di permukaan keras peti mati kuno itu. Peti mati hitam kuno retak terbuka, dan aura kematian hitam dalam jumlah besar melonjak keluar melalui retakan, langsung mewarnai ruang dalam radius beberapa mil hitam. Deat Ki di udara tertarik dan dilarikan ke peti mati kuno, menyebabkan Deat Ki di peti mati kuno menjadi lebih padat. Yang paling tutup peti mati yang retak didorong terbuka oleh tangan hitam pekat, dan Ye Chen Feng melihat kerangka berjubah hitam perlahan duduk. Matanya yang kosong memancarkan cahaya redup, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Ba, aku tidak menyangka istana surgawi abadi benar-benar memiliki kerangka Ba yang menjaganya. Melihat kerangka itu perlahan berjalan keluar dari peti mati hitam kuno, Ye Chen Feng mengenalinya dengan sekali pandang. Itu adalah zombie King Ba, dan dari Deat Ki yang dipancarkan dari tubuhnya, kekuatannya telah mencapai puncak Dewa Hantu Bintang 3, sangat menakutkan. Pelarian Surga Ketika lelaki tua berambut putih itu menemukan bahwa perhatian Ye Chen Feng tertarik oleh zombie King Ba di kejauhan, dia tidak ragu untuk menggunakan kartu pelarian Dewa Langit Klan, membakar darahnya yang kuat dan Ki untuk melarikan diri ke lintasan khusus agar untuk melarikan diri. Sudah ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Otak pemakan Dewa telah mengalami banyak transformasi, dan telah menjadi sangat kuat. Begitu lelaki tua berambut putih itu mencoba melarikan diri, Ye Chen Feng tiba-tiba memblokir rute pelariannya, dan langsung menyerang dengan Demon Sealing Sword, terjalin dengan lampu pedang yang tajam, menutup semua rute pelarian, dan sekali lagi memaksanya untuk mundur. Suantian Divine Canon, Hukuman Surga Melihat betapa menakutkannya Ye Chen Feng, lelaki tua berambut putih itu tahu bahwa jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia mungkin benar-benar mati di sini. Dia segera membakar semua darah di tubuhnya dan menggunakan jurus terkuat yang dia tahu untuk menyerang Ye Chen Feng. Begitu lelaki tua berambut putih itu menyerang, Kerangkaba juga menebas dengan sepasang senjata suci tulang putih, ingin membunuh Ye Chen Feng bersama. Kekacauan Primal tak terbatas. Pria tua berambut putih itu berubah menjadi Hukuman Surga, dan Kerangkaba menyerang dengan aura hantu yang kuat. Aura Ye Chen Feng melonjak, dan bayangan mengjulang dari caotik Divine Tree muncul di tubuhnya. Dia menebas dengan pedangnya, dan semua dao wil, kekuatan jiwa emas, dan kekuatan kacau bergabung bersama, berubah menjadi cahaya energi yang tak terkalahkan, menghancurkan ruang. Seperti naga yang mengaum, itu bertabrakan dengan serangan pria tua berambut putih dan Kerangkaba. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga serangan kuat bertabrakan di udara, memicu gelombang mengerikan. Kekuatan yang menakutkan terus menghancurkan ruang di atas istana surgawi abadi, dan retakan muncul pada susunan yang diaktifkan. Bangunan-bangunan terkenal di istana surgawi abadi, yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan, tidak dapat menahan dampak gelombang kejut dan mulai runtuh. Uff! Menghadapi serangan Infinite Primal Chaos Ye Chen Feng secara langsung, lelaki tua berambut putih itu merasakan tubuhnya bergetar, dan kekuatan kekacauan yang bergulir melonjak ke dalam tubuhnya, menghancurkan dagingnya dan menyperburuk luka-lukanya. Meskipun pertahanan kerangkaba lebih kuat dari lelaki tua berambut putih itu, ia tidak dapat menahan serangan Infinite Primal Chaos secara langsung. Jubah hitamnya terkoyak, dan retakan muncul di tubuh tulang putihnya. Luka-lukanya terus memburuk. Mengabaikan luka-lukanya, lelaki tua berambut putih itu sekali lagi menggunakan Heaven Escape untuk melarikan diri. Namun, di bawah aliran waktu 10 kali lipat Ye Chen Feng dan kecepatan yang tidak dapat diprediksi, lelaki tua berambut putih itu tidak dapat keluar sama sekali. Dia terpaksa mundur lagi dan lagi oleh serangan ganas Ye Chen Feng. Salah satu lengannya dipotong oleh Demon Sealing Sword, dan kekuatan tempurnya turun dengan cepat. Junior, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Pria tua berambut putih itu putus asa karena rute pelariannya benar-benar diblokir oleh Ye Chen Feng. Dia meraung dengan enggan dan membakar saint spiritnya untuk menggunakan gerakan penghancuran tanpa pandang bulu, ingin binasa bersama Ye Chen Feng. Kerangka bayang sangat cerdas tidak melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Itu menyimpulkan kekuatan hantu di tubuhnya menjadi ekstrim, dan tubuh kerangka besarnya berubah menjadi sepasang tentara hantu yang tak terkalahkan, menebas Ye Chen Feng. Cara Manipulasi Peralatan Merasakan kekuatan mengerikan dari dua serangan ini, Ye Chen Feng tidak menahan diri lagi. Dia menggunakan cara manipulasi peralatan, mengaktifkan lebih dari 300 pola leluhur di pedang penyegel iblis, dan menggunakan pedang tak bertuhan untuk menghadapi serangan itu. Saat pedang menembus, ruang dalam radius beberapa mil berubah menjadi gelap gulita. Semua cahaya di seluruh ruang ditelan oleh pedang tak bertuhan yang memotong ruang. Seolah-olah waktu telah berhenti di seluruh ruang, hanya menyisakan pedang ilahi yang tak terkalahkan yang dapat memotong segalanya. Uff! Gerakan penghancuran tanpa pandang bulu pria tua berambut putih itu tercabik-cabik. Sebelum roh suci di tubuhnya bisa meledak, Ye Chen Feng menggunakan pedang tak bertuhan untuk membelah tubuhnya, membunuhnya. Kemudian, Ye Chen Feng, yang kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, terus maju terus. Sekali lagi, pedangnya menembus serangan skeleton demon, dan dengan keras menembus dadanya. Wawasan dao yang menakutkan dan kekuatan lebih dari 100 miliar kilogram melonjak ke dalam tubuhnya, menghancurkan tulang putih di tubuhnya. Serangan itu memaksanya untuk mundur berulang kali. Jiwa pedang tingkat suci, hancurkan. Ketika pedang penyegel iblis merobek tubuh skeleton ba seperti pisau panas menembus mentega, roh pedang tingkat sein turun dari langit. Itu bersinar dengan cahaya merah tanpa batas saat membelah tubuh kerangka skeleton ba, menghancurkan kecerdasan dan hidupnya, menghancurkan kartu truf terbesar Eternal Celestial Palace. 1714. Mundur. Cepat mundur ke Vena Leluhur. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh lelaki tua berambut putih dan skeleton ba, hati Eternal Celestial Palace Master Fas Mang bergetar. Dia dengan cepat memimpin murid-murid yang masih hidup dari Istana Surgawi Abadi kena di Leluhur, berharap mencari perlindungan di sana. Jika kamu tidak ingin mati, segera tinggalkan Istana Surgawi Abadi. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ye Chen Feng melirik hamparan luas yang mundur dan yang lainnya dan memperingatkan mereka dengan suara keras. Menyaksikan teror kelompok Ye Chen Feng, para ahli dari berbagai pasukan melarikan diri dengan panik. Yue Suan, Sui Ik Suan, dan yang lainnya tidak berani mengungkapkan hubungan mereka dengan Ye Chen Feng, jadi mereka mengikuti orang banyak dan meninggalkan Istana Surgawi Abadi, yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Aktifkan Formasi Leluhur. Kematian skeleton ba membuat Fas Mang kehilangan akal sehatnya. Setelah melarikan diri ke tanah leluhur, dia segera mengaktifkan formasi leluhur, berharap menggunakan kekuatannya untuk melawan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Formasi Leluhur Yang Kuat Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan tanah leluhur jauh di dalam Istana Surgawi Abadi. Matanya menyala. Dia tidak menyangka tanah leluhur dari Istana Surgawi Abadi begitu kuat dan kuno. Dia memperkirakan bahwa itu telah dipelihara selama ratusan juta tahun. Kamu Chen Feng, Istana Surgawi Abadi tidak ingin menjadi musuhmu. Jika kamu bersedia untuk berhenti, aku akan membiarkanmu pergi ke gudang harta karun Istana Surgawi Abadi dan memilih 10 harta untuk diambil. Meskipun perlindungan formasi leluhur memberi Fas Mang ketenangan pikiran, dia tahu bahwa jika Ye Chen Feng tidak pergi, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari krisis ini. Setelah aku membunuhmu, gudang harta karun Istana Surgawi Abadi tidak akan menjadi milikku. Ye Chen Feng mencibir, tidak tergerak. Kamu Chen Feng, jika kamu bersedia melepaskan kami, Istana Surgawi Abadi akan mendengarkan perintahmu. Tak berdaya, Fas Mang hanya bisa menelan penghinaan di dalam hatinya dan tunduk. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Ye Chen Feng tersenyum, buka rune leluhur anda dan berikan saya pembuluh darah leluhur anda. Lalu, saya akan menyelamatkan hidup anda. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati dengan Istana Surgawi Abadiku? Vena leluhur adalah harapan terakhir Istana Surgawi Abadi. Jika Ye Chen Feng mengambilnya, Istana Surgawi Abadi akan dihancurkan oleh kekuatan lain dalam waktu dekat. Bertarung sampai mati. Anda pikir anda layak. Ye Chen Feng mencibir, kesabaran saya terbatas. Jika anda membuka formasi leluhur sekarang, saya akan memberi anda jalan keluar. Jika anda bersikeras menolak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Baik, baik, Ye Chen Feng, kamu telah memaksa tangan kami. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan formasi leluhur Istana Surgawi Abadi kita. Hamparan luas mengertakan gigi dan terus mengeluarkan lebih banyak darah, yang dia kirim ke formasi mantra leluhur, meningkatkan kekuatannya saat dia bersiap untuk bertarung sampai mati. Senior, tolong gunakan semua kekuatanmu untuk menyerang formasi leluhur dan uji kekuatan rune leluhur. Meskipun kekuatan tanda leluhur dihadapannya menakutkan, Ye Chen Feng percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menerobosnya. Baiklah. Naga obor Vingot yang kekar menganggup dan mendekati formasi leluhur dengan tombak perang delapan iblis di tangannya. Ha! Vingot Torque Dragon meraung dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak perang delapan iblis. Dengan dorongan, cahaya tombak yang kuat melesat ke formasi leluhur seperti naga gila. Tiba-tiba, formasi leluhur, yang mencakup radius puluhan mil, melonjak dengan rune leluhur dalam jumlah besar. Itu menahan sebagian dari dunia dan memusnahkan serangan tombak Vingot Torque Dragon. Setelah itu, Vingot Torque Dragon terus menyerang. Cahaya tombak menembus formasi leluhur dan mengguncang rune leluhur. Namun, formasi leluhur yang dibentuk oleh pembuluh darah leluhur begitu kuat sehingga serangan terus-menerus dari Vingot Torque Dragon tidak dapat mematahkannya. Ini membuat vas ekspanse dan yang lainnya yang bersembunyi di formasi leluhur menghela nafas lega. Namun, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan perubahan dalam formasi leluhur, mencari cara untuk memecahkannya. Setelah banyak evolusi, kemampuan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di bawah deduksi berulangnya, rune cahaya dalam jumlah besar muncul di benak Ye Chen Feng. Rune cahaya ini persis sama dengan rune leluhur dalam formasi leluhur. Senior, serang tiga poin ini. Tangan Ye Chen Feng bergerak cepat dan membentuk tiga titik cahaya di permukaan formasi leluhur. Bunyi dengungan-dengungan. Mengunci matanya pada tiga titik cahaya, Vingot Torque Dragon menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang mengerikan menghantam tiga titik cahaya hampir secara bersamaan. Kamu adalah kamu. Tiba-tiba, serangkaian suara retak terdengar. Sejumlah besar retakan menyebar dengan cepat dengan tiga titik cahaya sebagai pusatnya. Dan perubahan ini menyebabkan fas ekspanse dan hati yang lainnya mengepal. Jika formasi leluhur rusak, maka yang menunggu mereka hanyalah kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana asal Ye Chen Feng ini? Bagaimana dia menemukan titik koneksi dari formasi leluhur dalam waktu sesingkat itu? Hamparan luas melihat melalui formasi leluhur dan melihat Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dengan mata tertutup. Kegelisahan di hatinya semakin kuat dan kuat. Senior, serang lima poin ini. Setelah mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan beberapa poin lagi, Ye Chen Feng menyuruh naga obor Vingot menyerang mereka. Boom-boom. Di bawah serangan habis-habisan Vingotor Dragon, retakan dalam formasi leluhur tumbuh semakin besar. Kekuatan yang mengerikan terus-menerus merobek rune leluhur, menyebabkan pembuluh darah leluhur menjadi gelisah. Itu seperti naga ilahi kuno yang akan membangkitkan dan menghancurkan dunia. Chen Feng, kita harus berhati-hati. Jika mereka terpojok dan meledakan nadi leluhur, kita semua bisa mati. Vingotor Dragon dengan sungguh-sungguh menasihati karena memahami kekuatan destruktif dari ledakan pembuluh darah leluhur. Senior, jangan khawatir. Tidak mudah meledakan nadi leluhur, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan titik koneksi dari formasi leluhur. Detik berubah menjadi menit, dan segera, satu hari telah berlalu. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan lebih dari 30 titik koneksi dari formasi leluhur. Bersama dengan Vingotor Dragon, mereka merobek sudut formasi leluhur. Ketika formasi leluhur rusak, Ye Chen Feng dan embryo primitif dao ikan segera terbang masuk. Mereka memasuki formasi leluhur dan mendekati nadi leluhur yang gelisah. Ketika dua embryo dao primitif mendekati vena leluhur, mereka diserang oleh sejumlah besar rune leluhur. Namun, karena primitif dao embryo terlalu tangguh, serangan itu tidak dapat melukai mereka sama sekali. Menahan serangan, dua primitif dao embryo tiba di pembuluh darah leluhur yang dengan gila-gilaan melepaskan energi. Pada saat ini, dua gelombang rune leluhur yang sangat menakutkan turun dari langit dan menghantam dua embryo dao primitif seperti dua gunung yang mengjulang tinggi. Kekuatan mengerikan itu meretakkan kepala mereka dan menyebabkan tubuh mereka tenggelam lebih dalam ke tanah. Setelah tenggelam ke dalam tanah, dua primitif dao embryo segera diserang oleh rune leluhur, mencoba untuk menghancurkan mereka. Kedua embryo dao primitif tampaknya sama sekali tidak takut dengan serangan rune leluhur. Mereka merangsang titik akupuntur mereka dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, melahap pembuluh darah leluhur dan meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, Ye Chen Feng dan Vingotor Dragon menghentikan serangan mereka dan menjauhkan diri dari nadi leluhur, menunggu dalam keheningan. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang di Istana Surga Abadi tidak menyadari hilangnya rune leluhur secara terus-menerus dan bertanya melalui telepati. Aku sudah mengirim sinyal marah bahaya ke Perlombaan Langit Biru, dan mereka telah melaporkan ini ke Perlombaan Langit Kekaisaran dan Perlombaan Langit Ilahi. Selama kita bisa bertahan sampai bala bantuan tiba, Ye Chen Feng akan mati selama tentu. Chang Mang menatap Ye Chen Feng dengan ganas dan berkata dengan dingin. Chang Mang telah menaruh semua harapannya pada formasi kuno pembuluh darah leluhur. Sambil menunggu bala bantuan, dia tiba-tiba merasakan energi pembuluh darah leluhur turun dengan cepat. Merasakan perubahan ini, Chang Mang segera merasakan melalui pembuluh darah leluhur dan menemukan dua embryo primitif dao melahap pembuluh darah leluhur. Ekspresinya berubah drastis, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Beraninya kamu melahap nadi leluhur Istana Surga Abadi. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku. 1715. Vena leluhur, meledak. Hamparan luas meraung saat dia dengan paksa meledakan pembuluh darah leluhur di sekitar dua embryo dao primitif, berniat untuk menghancurkan mereka. Ledakan. Ledakan. Bagian dari pembuluh darah leluhur meledak, melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi yang mendatangkan malapetaka pada tubuh embryo dao primitif. Retakan besar juga muncul pada formasi leluhur yang tak tertembus karena ledakan vena leluhur. Saat pembuluh darah leluhur berada dalam kekacauan, Ye Chen Feng mengepakkan sayap pedangnya dan terbang dengan kecepatan kilat. Dia menyalakan garis keturunan primordialnya dan meledak dengan ratusan miliar kilogram kekuatan untuk menerobos celah dan masuk ke formasi leluhur. Kamu Chen Feng, pergilah ke neraka. Wajah vas ekspanse terpelintir ketika dia melihat Ye Chen Feng menerobos masuk. Dia akan terus meledakan pembuluh darah leluhur dan meledakan Ye Chen Feng sampai mati. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Ye Chen Feng mengunci pandangannya pada vas ekspanse dan melemparkan Demon Sealing Sword dengan sekuat tenaga. Itu merobek ruang yang kacau dan melesat ke hamparan luas. Ekspresi vas ekspanse sedikit berubah saat dia merasakan aura kematian dari Demon Sealing Sword. Dia ingin menghindar dengan tegas. Namun, saat dia mengelak, pedang penyegel iblis tiba-tiba mengubah lintasan serangannya dan menyerang ke arah yang dia hindari. Pada saat kritis ini, hamparan luas mengaktifkan semua potensinya dan mengelak terus-menerus dalam waktu singkat. Dia ingin menghindari serangan mematikan dari Demon Sealing Sword. Namun, pedang penyegel iblis dikendalikan oleh roh iblis yang terbangun dan benar-benar terkunci padanya. Tidak peduli bagaimana dia mengelak, dia tidak bisa menghindari serangan pedang penyegel iblis. Pada akhirnya, Demon Sealing Sword menembus tubuh vas ekspanse dan mengubahnya menjadi kabut darah. Dia meninggal di tempat. Tidak, jangan bunuh kami. Kami bersedia tunduk. Hamparan luas, yang telah menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 1, dibunuh oleh Ye Chen Feng dalam satu serangan. Pakar Istana Surgawi Abadi lainnya takut konyol dan memilih untuk tunduk untuk bertahan hidup. Kalian semua, tetap di tempatmu. Jika ada yang berani bergerak atau memainkan trik apapun, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan mereka. Ye Chen Feng bukanlah orang yang haus darah. Setelah membunuh hamparan luas, dia tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Sebagai gantinya, dia memanggil item Empyrean Sage Kelas Tertinggi, Pedang Devil Cell, yang melayang di udara untuk mengintimidasi para ahli Istana Surgawi Abadi. Saat mereka dengan liar melahap nadi leluhur Istana Surgawi Abadi, kekuatan dua embryo dao primitif terus meningkat. Hal ini terutama berlaku untuk primitif dao embryo ikan roh, yang dengan cepat menembus ke tingkat dao lor. Hari-hari berlalu. Sekitar 10 hari kemudian, nadi leluhur Istana Surgawi Abadi lain layu. Sajak leluhur yang kuat benar-benar dimakan oleh dua embryo dao. Setelah melahap garis keturunan leluhur, kekuatan dua embryo asli dao telah mencapai tingkat yang mengerikan. Embryo asli dao ikan roh telah mencapai tingkat dewa dao bintang 1 tingkat puncak, sementara embryo asli dao Yechen Feng telah mencapai tingkat dewa dao bintang 4 tingkat puncak. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah melahap pembuluh darah leluhur dari Istana Surgag Keabadian, embryo dao primitif menerobos ke tingkat dewa dao bintang 1. Jika itu melahap pembuluh darah leluhur klan Langit Azure dan klan Kekaisaran Surgawi, aku bertanya-tanya jika itu bisa mencapai tingkat 6 di Find Dao God. Merasakan peningkatan kekuatan embryo dao primitif, Yechen Feng mengungkapkan senyum puas. Dia meninggalkan area terlarang yang mematikan di Istana Surgag Keabadian dan langsung pergi ke gudang harta karun. Setelah menjarah lemari besi, dia pergi dengan Godfintor Dragon, Xiaowendi, dan yang lainnya. Segera, berita kehancuran Eternity Heaven Palace menyebar ke seluruh nihiliti region. Nama Yechen Feng bergema di seluruh wilayah surga. Hampir semua orang tahu tentang dia. Gunung Sembilan Kejelasan dan Tanah Suci Dao Surgawi bahkan lebih ketakutan. Mereka menutup pintu, takut Yechen Feng akan menemukan masalah dengan mereka. Sama seperti seluruh nihiliti region berbicara tentang Yechen Feng, Yechen Feng mengubah penampilannya setelah penghancuran Eternity Heaven Palace. Dia dan Xiaowendi melintasi tanah yang luas dan tiba di Sekte Ethereal Heaven. Dua temanku, Sekte Ethereal Heaven baru-baru ini menolak semua tamu. Silakan datang lagi setelah beberapa waktu. Ketika Yechen Feng dan Xiaowendi tiba di Gunung Abadi Ethereal, mereka segera dihentikan oleh para murid Sekte Ethereal Surga. Kami bukan orang luar, kami adalah murid dari Istana Salju Sekte Ethereal Surga. Yechen Feng tersenyum tipis. Dia mengeluarkan medali identitasnya dengan Xiaowendi dan memasuki Gunung Misti Imortal. Lingki Surgawi yang padat. Sekte Ethereal Heaven telah banyak berubah di tahun-tahun ini. Setelah memasuki Gunung Abadi Ethereal, Yechen Feng menemukan bahwa Lingki Abadi di gunung semakin padat dan padat. Itu sangat padat sehingga seseorang akan merasa segar hanya dengan menciumnya. Saat mereka terbang lebih dalam ke gunung, Yechen Feng menemukan bahwa ada banyak binatang keberuntungan yang hidup di gunung. Mereka menghembuskan cahaya keberuntungan dan menambahkan ki abadi. Mem, kakak ketiga. Ketika Yechen Feng dan Xiaowendi tiba di Istana Salju, mereka melihat sosok cantik jauh di dalam istana. Dia sedang melatih pedangnya di bawah air terjun yang tak berujung. Tubuh Yechen Feng berkedip saat dia terbang. Siapa ini? Merasakan pendekatan aura yang tajam, ekspresi Yue Lan Xin berubah. Dia menggenggam pedang suci bulan air dan menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, bayangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terjalin, bergegas menuju Yechen Feng seperti gelombang tanpa akhir. Berdengung. Saat tidal sadoswot Yue Lan Xin hendak menebas Yechen Feng, seluruh ruang di sekitar mereka bergetar. Bayangan pedang yang tajam terbelah dari tubuh Yechen Feng, menghancurkan tidal sadoswot dan menebas ke arah Yue Lan Xin. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Yue Lan Xin telah menggunakan sumber daya alam abadi etiril untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah menembus kerana kaisar Dao Bintang 4. Sosok rampingnya melintas saat dia menghindari serangan Yechen Feng. Dia muncul kembali di udara, menggenggam pedang suci bulan airnya dan terus menyerang Yechen Feng. Dengan kekuatan Yue Lan Xin yang meningkat tajam, kekuatan tidal sadoswot miliknya semakin besar. Di bawah kekuatan penuhnya, seluruh ruang di sekelilingnya tampak berubah menjadi gelombang kemarahan. Gelombang demi gelombang serangan datang ke Yechen Feng, ingin menelannya dalam gelombang bayangan pedang ini. Di dalam tidal sadoswots, Yechen Feng sama sekali tidak takut. Tangannya bergerak cepat, terjalin satu sama lain untuk membentuk bayangan pedang yang tajam, terus menerus menetralisir pedang bayangan pasang surut. Pertempuran Yechen Feng dan Yue Lan Xin di kedalaman istana salju telah menyebabkan keributan besar. Itu membuat Sue Piao Miao dan yang lainnya khawatir, menyebabkan mereka bergegas ke pegunungan belakang untuk menyelidiki. Tuan, Anda bisa melihat siapa yang bertarung dengan Lan Xin. Kekuatan mereka sebenarnya sangat menakutkan. Redbrook dengan lembut bertanya saat dia melihat Yechen Feng menerobos serangan Yue Lan Xin. Dia tidak bisa membantu tetapi kecewa dengan kekuatannya. Redbrook, tidakkah kamu merasa bahwa orang yang bertarung dengan Lan Xin itu familiar? Sue Piao Miao berbisik sambil menatap Yechen Feng di kejauhan. Akrab. Redbrook mengedipkan matanya yang besar dan indah. Dia memandang Yechen Feng dari jauh, melamun. Kupu-kupu bergaris menyapatuan istana salju, saudari magang senior Redbrook. Pada saat ini, Xia Stripit Butterfly melangkah melalui kehampaan dan tiba di depan Sue Piao Miao. Dia dengan hormat membungkuh. Kupu-kupu bergaris, mata Sue Piao Miao melebar. Wajahnya yang dingin dan sombong memungkapkan kegembiraan yang mendalam. Kamu kupu-kupu belang, lalu dia. Cheng Feng melihat kakak magang ketiga berlatih pedang, jadi dia memutuskan untuk membandingkan catatan dengannya. Xia Stripit Butterfly samar-samar tersenyum saat dia menjelaskan. Cheng Feng. Mendengar kata-kata kupu-kupu bergaris sia dari jauh, cemberut Yue Lan Xin segera mengendur. Dia mengungkapkan senyum menyihir dan menggunakan gerakan terkuatnya untuk menyerang Yechen Feng. Pedang Dao hebat berkabut. Dengan tebasan pedangnya, niat Dao di dalam tubuhnya disimpulkan hingga batasnya. Cahaya pedang yang menakutkan berevolusi menjadi grid Dao yang tak terkalahkan yang memotong ke arah Yechen Feng. Menghadapi pedang Dao besar berkabut Yue Lan Xin, tangan Yechen Feng dengan cepat bergerak, berubah menjadi cahaya pedang tajam yang bertemu dengan serangan itu. Tabrakan sengit terjadi di udara, dan kekuatan tabrakan yang mengerikan membuat khawatir seluruh sekte surga berkabut. 1716. Siapa yang bisa menyebabkan kehancuran sebesar itu di gunung berkabut? Merasakan getaran di gunung berkabut, Yue Xuan, Feng Mulan, Sue Sujun, dan Sue Yixuan segera bergegas ke kedalaman pegunungan Istana Salju. Mereka melihat Yechen Feng dan Yue Lan Xin bertarung sengit. Baiklah kakak ketiga, Master Sekte dan yang lainnya ada di sini. Ayo berhenti. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menyelesaikan serangan ganas Yue Lan Xin, Yechen Feng berkata dengan riang. Baiklah. Yue Lan Xin menganggup dan menghentikan serangannya. Dia dan Yechen Feng melayang di depan Yue Xuan dan yang lainnya. Cheng Feng menyapa Master Sekte Yue, Elder Feng, Patriarch Sue, Senior Sister Sue. Meskipun kekuatan Yechen Feng jauh melampaui Yue Xuan dan yang lainnya, dia masih sangat menghormati Yue Xuan. Dia dengan hormat membungkuk. Cheng Feng, kamu adalah Cheng Feng. Yue Xuan dan yang lainnya mengangkat alis karena terkejut. Aku takut membawa pengaruh buruk ke Sekte Surga berkabut, jadi aku kembali dengan mozi yang menyamar. Yechen Feng dengan lembut menjelaskan. Senang kau kembali, senang kau kembali. Yue Xuan dengan bersemangat berkata, Cheng Feng, ayo pergi ke Misty Hall untuk berbicara. Yue Xuan dan yang lainnya segera mengundang Yechen Feng dan Xia Wendy ke Misty Hall. Mereka juga memerintahkan orang untuk menutup Misty Hall untuk mencegah berita kembalinya Yechen Feng bocor. Cheng Feng, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Sekte Surga berkabutku. Tanpamu, tidak akan ada Sekte Surga berkabut hari ini. Yue Xuan berkata dengan emosional. Master Sekte terlalu sopan, inilah yang harus saya lakukan. Yechen Feng samar-samar tersenyum dan berkata, Oh benar Master Sekte, aku juga punya hadiah untukmu. Saat dia berbicara, Yechen Feng mengeluarkan tiga cincin kosmos dan menyerahkannya kepada Yue Xuan. Ini. Ketika Yue Xuan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam tiga cincin spasial, matanya membelalak dan dia tertegun. Saya menjarah gudang harta karun Istana Surgawi Abadi. Namun, sebagian besar sumber daya tidak berguna bagi saya, jadi saya akan memberikannya kepada Master Sekte Yue. Dengan sumber daya ini, Sekte Surga Abadi akan memiliki kesempatan untuk menjadi Sekte nomor satu. Dini hiliti rejen, kata Yechen Feng perlahan. Cheng Feng, kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang telah kamu tunjukkan pada Sekte Surga berkabut. Yue Xuan dan yang lainnya berkata dengan emosional. Tidak perlu untuk itu. Mungkin dalam waktu dekat, aku sangat berharap Sekte Surga berkabut dapat membantuku. Kata Yechen Feng sambil tersenyum. Baiklah, apapun yang terjadi, Sekte Surga berkabutku akan mendukungmu. Yue Xuan menepuk dadanya dan berjanji. Berita tentang kembalinya rahasia Yechen Feng dan Xiaowendi telah disegel oleh Yue Xuan. Karena alam surga berada dalam masa-masa sulit, Yechen Feng tidak pergi. Dia tinggal di Sekte Surga berkabut dan fokus untuk memahami prasasti dao kosong. Dia terus meningkatkan kekuatan pertempurannya. Sementara Yechen Feng bersembunyi di Misty Heaven Sek, para ahli dari Heaven Imperial Clan dan Heaven Clan muncul di Nihility Region. Mereka mencari keberadaan Yechen Feng di mana-mana, ingin menangkapnya hidup-hidup. Namun, tidak ada yang tahu di mana Yechen Feng berada. Tidak peduli bagaimana mereka mencari di Nihility Region, mereka tidak dapat menemukan Yechen Feng. Namun, situasi di Nihility Region dan bahkan Heaven Realm menjadi semakin tegang. Banyak sekte langsung menyegel pintu mereka. Waktu berlalu, dan 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. 20 tahun di dunia luar adalah 400 tahun di tingkat keempat alam semesta. Setelah berkultivasi selama 400 tahun, Yechen Feng memurnikan sejumlah besar pil suci penusuk surga yang berharga. Namun, dia masih belum bisa mengambil langkah terakhir untuk menerobos ke alam Dewa Dao atau alam tubuh surgawi. Namun, setelah beberapa ratus tahun memahami prasasti Dao kosong, pemahaman Yechen Feng tentang niat Dao memiliki terobosan kualitatif. Lima niat Dao yang dia kembangkan semuanya telah berubah menjadi diagram Dao tingkat suci, dan jiwa pedang tingkat sucinya menjadi lebih murni. Kecakapan pertempurannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia juga menyempurnakan kekacauan abadi, meningkatkan kekuatan gerakan ini. Binatang Dewa Kekacauan, Singa Darah Naga Jernih Emas, Serangga Pemakan Ruang, dan Kilin Api semuanya telah dibudidayakan hingga puncak binatang leluhur kelas menengah, yang setara dengan Ahli Raja Iblis Bintang 6. Adapun Naga Obor Vingot, Ikan Spiritual, Xia Wendi, Ming Sifang, Tengkorak Darah, dan Kaisar Raja Wali Hitam, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Di antara mereka, Vingot Tor Dragon telah menerobos sekali lagi dan menjadi Dewa Dao Bintang 4, Ikan Roh telah menembus menjadi Dewa Dao Bintang 3, Xia Wendi telah menembus menjadi Dewa Dao Bintang 6, Ming Sifang telah menembus untuk menjadi Penguasa Dao Bintang 1, Kaisar Raja Wali Hitam telah menerobos menjadi Penguasa Iblis Bintang 3, dan meskipun Tengkorak Darah belum menembus, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Hantu Bintang 1. Merasa bahwa dia tidak akan dapat menembus langkah terakhir dengan mengandalkan kultifasi saja, Ye Chen Feng berhenti berkultifasi dan meninggalkan alam semesta. Dia bersiap untuk meminta Yue Xuan untuk koordinat wilayah Iblis dan menuju ke wilayah Iblis. Alasan mengapa dia ingin pergi ke wilayah Iblis adalah karena kekuatannya meningkat, Chaos Divine Beast mengingat semuanya. Dia tahu siapa musuhnya dan ingin pergi ke wilayah Iblis untuk membalas dendam. Cheng Feng, situasi dinihiliti Reigen dan seluruh Heaven Reigen sangat tegang selama 20 tahun terakhir. Divine Sky Clan dan Heavenly Imperial Clan telah mencarimu seperti orang gila. Aku menyarankanmu untuk tidak menunjukkan dirimu secara terbuka kepada hindari kecelakaan apapun, Yue Xuan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Yue, apakah kamu tahu koordinat wilayah Iblis? Saya ingin pergi ke wilayah Iblis. Lagipula, klan Langit Ilahi dan klan Kekaisaran Surgawi adalah penguasa alam dewa kekosongan. Mereka tidak hanya memiliki pakar tingkat leluhur, tetapi mereka juga memiliki pakar void gak terkuat di alam semesta. Yue Chen Feng tidak ingin berkonflik langsung dengan mereka, jadi dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke wilayah Iblis. Kamu ingin pergi ke wilayah Iblis? Wilayah Iblis belum damai selama 100 tahun terakhir. Saya khawatir berbahaya untuk pergi ke sana sekarang. Yue Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Apakah ada perselisihan internal di wilayah Iblis? Kata Yue Chen Feng dengan sedikit terkejut. Ya, perselisihan internal di wilayah Iblis telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Ada desas-desus bahwa perselisihan internal di wilayah Iblis terkait dengan klan Iblis di alam Void God. Klan Naga telah ditutup seluruh klan karena perselisihan internal. Namun, saya tidak tahu alasan sebenarnya dari perselisihan internal. Yue Xuan mengangguk. Kalau begitu bukankah merepotkan untuk memasuki wilayah Iblis sekarang? Yue Chen Feng sedikit mengernyit. Ya, ini memang sedikit merepotkan. Yue Xuan berkata, Saya mendengar bahwa pintu masuk ke wilayah Iblis telah disegel sejak lama. Tidak akan mudah untuk masuk. Sekte Master Yue, dapatkah Anda memberitahu saya lokasi yang tepat dari wilayah Iblis? Saya akan memikirkan cara untuk masuk sendiri. Kata Yue Chen Feng. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin pergi, maka aku akan memberitahumu lokasi tepatnya dari wilayah Iblis. Memikirkan rahasia Ye Chen Feng, Yue Xuan tidak membujuknya dan memberinya lokasi wilayah Iblis dan peta wilayah surga. Terima kasih, Master Sekte Yue. Setelah mengetahui lokasi wilayah Iblis, Yue Xuan mengobrol dengan Yue Xuan secara pribadi beberapa saat sebelum pergi. Sekitar tiga hari kemudian, Yue Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Yue Xuan, Sue Yi Xuan, dan yang lainnya satu per satu. Dia diam-diam meninggalkan Sekte Surga berkabut dan mengendalikan diagram ilusi suci untuk mengubah penampilannya. Setelah menggunakan Wong Hole berulang kali, dia tiba di luar wilayah Iblis yang tersegel. Space Swallowware, Telan Lubang Cacing Yue Chen Feng mencoba beberapa kali, tapi dia tidak bisa membuka Rilem Gate dengan kekerasan. Dia memanggil Space Swallowware dan membiarkannya membuka lubang cacing. Saat Space Swallowware terus berevolusi, kemampuannya untuk menelan ruang menjadi semakin kuat. Setelah upaya terus-menerus, itu membuka lubang cacing dan membawa Yue Chen Feng ke wilayah Iblis yang tersegel. 1717 Pegunungan Hijau, Gunung Hijau, Desa, Orang Yue Chen Feng mengikuti Space Swallowware dan menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya melewati lubang cacing yang panjang dan sempit. Dia memasuki alam Iblis yang disegel dan mendarat di sebuah desa kecil yang misterius. Desa yang indah Yue Chen Feng melirik desa yang relatif besar tetapi berpenduduk jarang di Gunung Hijau. Kemudian, dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, saat dia akan pergi, otak pemakan dewa, yang dengan cepat membuat kesimpulan, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ini mengejutkannya, dan dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman desa. Dia menemukan pohon tua yang lebat tumbuh di desa. Meskipun pohon kuno itu telah layu dan mati, deduksi otak pemakan dewa memberitahunya bahwa pohon kuno itu tidak sederhana. Desa ini punya rahasia. Yue Chen Feng bersembunyi di awan mengambang dan datang ke desa. Dia menyadari bahwa desa itu sedikit aneh. Pohon tua yang layu dan delapan batu bergerigi itu sepertinya memiliki hubungan yang tidak terlihat, membuat seluruh desa terasa mati. Penasaran? Yue Chen Feng diam-diam mendarat di luar desa. Dia menginjak tanah kuning yang tidak rata dan berjalan ke desa, ingin menjelajahi desa. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di desa Kingshan Ku? Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya. Seorang pria muda berjubah abu-abu, dengan rambut acak-acakan dan wajah pucat, yang tampaknya masih remaja, muncul di hadapannya dan berbicara dengan nada permusuhan. Iblis. Meskipun remaja di depannya tidak terlihat berbeda dari manusia, Yue Chen Feng sekilas tahu bahwa dia berbeda darinya. Darah ras iblis mengalir di tubuhnya. Dan tubuhnya sedikit istimewa. Yue Chen Feng merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan aura mematikan yang terus menggerogoti vitalitasnya. Aku tidak bermaksud jahat. Aku kebetulan lewat dan ingin menginap di sini malam ini. Boleh. Yue Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Tidak ada penginapan di desa. Tidak ada tempat untukmu tinggal. Remaja itu menaksir Yue Chen Feng dan berkata dengan permusuhan. Baiklah, tapi aku ingin jalan-jalan keliling desa. Boleh. Yue Chen Feng tidak mempermasalahkan permusuhan dalam suara remaja itu dan bertanya perlahan. Tidak apa-apa, tapi kamu harus pergi sebelum gelap. Setelah itu, remaja itu mengabaikan Yue Chen Feng dan berbalik untuk pergi. Setelah remaja itu pergi, Yue Chen Feng terus berjalan ke desa. Dia menyadari bahwa ada terlalu sedikit orang di desa. Sepanjang jalan, dia hanya bertemu empat orang. Segera, dia datang ke pohon kuno yang layu yang membutuhkan sepuluh orang untuk memeluknya. Dia dengan lembut menyentuh kulit pohon tak bernyawa yang tampak seperti sisik naga. Melalui otak pemakan dewa, dia bisa merasakan situasi pohon purba. Berhenti. Orang luar tidak diperbolehkan menyentuh pohon suci. Saat Yue Chen Feng menutup matanya dan diam-diam merasakan pohon dewa, suara seorang wanita yang marah terdengar memperingatkan. Maaf, saya tidak tahu aturan Anda. Yue Chen Feng menarik tangan kanannya dan berbalik. Dia melihat seorang wanita dengan tubuh sedang, kulit agak kecoklatan, dan persona unik berdiri di belakangnya. Dia memiliki gelang rumput di pergelangan tangannya dan mengenakan gaun panjang polos. Dia berdiri di belakangnya dan menjelaskan dengan suara lembut. Desa Kingshan kami tidak menerima orang luar. Silakan pergi. Wanita bergaun panjang itu berkata tanpa emosi. Mengapa demikian? Apakah mereka takut saya akan terkontaminasi oleh Deat Ki? Yue Chen Feng berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Mendengar Yue Chen Feng menyebutkan Deat Ki, wanita berbaju panjang itu bertanya dengan dingin. Permusuhan di wajahnya menjadi lebih kuat. Jangan salah paham. Aku hanya lewat. Aku tertarik dengan desamu dan ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Yue Chen Feng berkata dengan lembut, tapi aku tidak akan tinggal di sini secara gratis. Aku bisa mengurangi kematian di tubuhmu sehingga kamu tidak akan tersiksa olehnya lagi. Benar-benar. Mata wanita bergaun panjang itu menyala. Wajahnya yang dingin mengungkapkan jejak emosi. Setiap kali dia disiksa oleh Deat Ki, dia akan sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Rasa sakit seperti itu menjadi mimpi buruknya. Setiap kali dia memikirkannya, kulit kepalanya akan mati rasa. Apalagi dia punya adik laki-laki. Setiap kali dia melihat adik laki-lakinya kesakitan dan tidak berdaya, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Jika Yue Chen Feng dapat mengurangi Deat Ki dalam dirinya dan adik laki-lakinya sehingga mereka tidak akan disiksa oleh Deat Ki, dia bersedia membayar berapapun harganya. Ulurkan tanganmu. Aku akan membantumu mengurangi ki kematian di tubuhmu terlebih dahulu. Kemudian kamu akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Yue Chen Feng menatap wajah ragu wanita itu dan berkata dengan lembut. Oke. Wanita itu ragu sejenak, tapi tetap menyerahkan tangan kanannya yang ramping kepada Yue Chen Feng. Meraih tangan kanan wanita yang agak kasar itu, Yue Chen Feng segera mengendalikan Deat Spirit Pearl untuk melahap Deat Ki di tubuhnya. Dia kemudian membimbing mutiara roh kehidupan untuk menuangkan mutiara roh kehidupan ke dalam tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak oleh Ki kematian. Ketika Life Spirit Pearl memasuki tubuhnya, wanita itu merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Merasa bahwa Ki kematian di tubuhnya sedang berkurang, wanita itu sepenuhnya mempercayai kata-kata Yue Chen Feng. Matanya terus berubah saat dia menatapnya. Sekarang kau percaya padaku, kan? Melihat permusuhan di wajah wanita itu berkurang, Yue Chen Feng dengan lembut melepaskan tangan kanannya. Kamu benar-benar kebetulan lewat di sini. Wanita itu menatap Yue Chen Feng dan bertanya dengan ragu. En, aku benar-benar kebetulan lewat. Juga, aku sangat tertarik dengan desamu. Yue Chen Feng mengangguk. Wanita itu melihat bahwa mata Yue Chen Feng sangat jernih dan mempercayai kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, Hari sudah mulai gelap. Anda harus datang ke rumah saya. Saya harap Anda dapat membantu mengurangi Ki kematian di tubuh adik laki-laki saya sehingga dia tidak akan disiksa oleh Ki kematian lagi. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Yue Chen Feng mengikuti di belakang wanita itu dan tiba di bagian timur desa. Itu adalah bangunan bambu dua lantai yang dibangun dengan bambu dalam jumlah besar. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Pria muda yang ditemui Yue Chen Feng di pintu masuk desa memarahi dengan keras ketika dia melihat bahwa Yue Chen Feng telah datang ke rumahnya. Zifan, aku mengundangnya ke sini. Wanita itu menjelaskan dengan lembut. Kakak, apakah kamu dibodohi olehnya? Menurutku dia bukan orang yang baik. Kiyu Zifan mengambil senjatanya dan menatap Yue Chen Feng dengan waspada. Zifan, dia bukan pembohong. Dia bisa menghilangkan ki kematian di tubuh kita. Kiyu Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, letakkan senjatamu dan bawakan makanannya. Ayo makan. Tapi kakak, tidak ada tapi. Pergi dan bawakan makanannya, kata Kiyu Ling dengan nada memerintah. Oke. Kiyu Zifan menatap Yue Chen Feng lagi dan pergi membawakan makanan dengan patuh. Desa Kingshan mengandalkan pegunungan untuk bertahan hidup. Kondisi kehidupannya sederhana. Sebagian besar makanannya enak dan sangat hambar. Namun, Yue Chen Feng memiliki rasa khusus di mulutnya dan sangat lesat. Saat makan, Yue Chen Feng mengobrol dengan Kiyu Ling dan Kiyu Zifan dengan santai. Dia mengetahui tentang desa Kingshan dari pintu samping dan tahu bahwa desa ini memiliki sejarah yang panjang. Namun, karena ki kematian, orang-orang di desa Kingshan tidak berumur panjang. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu sejarah desa Kingshan, apalagi monster blutlin seperti apa yang mereka warisi. Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Mengapa Anda harus terkorosi oleh deatki? Yue Chen Feng bertanya dengan bingung. Ki kematian dalam tubuh kita tidak disebabkan oleh kekuatan eksternal. Ini dihasilkan saat kita lahir. Seiring bertambahnya usia, ki kematian akan menjadi semakin kuat. Kiyu Ling menjelaskan sambil makan nasi. Lahir dengan itu, Yue Chen Feng sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya, rahasia apa yang tersembunyi di desa kecil ini dan penduduk desa. Mengapa mereka memiliki ki kematian di tubuh mereka ketika mereka dilahirkan? Saat Yue Chen Feng berpikir, seluruh tubuh Kiyu Zifan tiba-tiba bergetar. Sejumlah besar deatki mengalir ke wajahnya yang muda dan lembut. Tanpa sadar, deatki di tubuhnya bertingkah. Dia sangat kesakitan sehingga dia berguling-guling di tanah. 1718 Saudara laki-laki Ekspresi Kiyu Ling berubah saat melihat Kiyu Zifan, yang sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Dia segera berlari dan memeluknya erat-erat, melemparkan tatapan memohon pada Yue Chen Feng. Serahkan dia padaku, aku akan menghilangkan rasa sakitnya. Yue Chen Feng meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu datang ke sisi Kiyu Zifan dan saudara perempuannya. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Kiyu Zifan dan mengendalikan bola roh mati untuk melahap energi kematian yang melonjak di tubuhnya, mengurangi rasa sakitnya. Di bawah melahap Dead Spirit Orb secara gila-gilaan, kulit Kiyu Zifan, yang telah ditembus oleh Dead Spirit Orb, berangsur-angsur kembali normal, dan rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin lemah. Dengan masuknya life force, rasa sakit di tubuh Kiyu Zifan benar-benar hilang, dan dia, yang lemah, pingsan. Terima kasih, terima kasih. Merasa bahwa orp roh mati di tubuh Kiyu Zifan telah menghilang, Kiyu Ling diam-diam menghela nafas lega dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Jika kamu mempercayaiku, aku akan memeriksa tubuhnya dan melihat apakah aku bisa membasmi orp roh mati di tubuhnya. Ye Chen Feng melepaskan pergelangan tangan Kiyu Zifan dan berkata perlahan. Oke, oke, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Dengan itu, Kiyu Ling yang bersemangat membawa Kiyu Zifan ke tempat tidur kayu sederhana yang terbuat dari kayu mati. Dia meletakkannya di tempat tidur dan membiarkan Ye Chen Feng memeriksanya. Orp roh mati, melahap. Orp roh mati adalah harta suci surga, mengandung potensi tak terbatas. Saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat, begitu pula kekuatan orp roh mati. Ye Chen Feng melepas pakaian Kiyu Zifan, membelah dadanya dengan jarinya, dan menyuntikkan bola roh mati ke tubuhnya yang lemah, melahap bola roh mati di tubuhnya dengan liar. Saat fajar, Ye Chen Feng merasa bahwa bola roh mati telah sepenuhnya melahap bola roh mati di tubuh Kiyu Zifan. Dengan pikiran, dia menarik bola roh mati dan menggunakan bola kehidupan untuk menyembuhkan luka di dadanya. Dia pergi ke Kiyu Ling yang sedang menunggunya dan berkata, Orp roh mati di tubuh saudaramu seharusnya sudah dihilangkan seluruhnya. Sekarang aku akan membantumu melakukannya. Oke. Kiyu Ling menganggup dan membawa Ye Chen Feng ke kamarnya yang sederhana. Aku perlu memotong kulit punggungmu untuk menghilangkan deakki. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu. Ye Chen Feng meminta Kiyu Ling untuk duduk dengan punggung menghadapnya. Iya saya percaya kamu. Rona merah muncul di wajah Kiyu Ling. Dia menganggup dan membiarkan Ye Chen Feng merobek pakaiannya, memperlihatkan punggungnya yang halus. Kemudian, dia merasakan kekuatan tajam memotong kulit di punggungnya, dan sebuah manik memasuki tubuhnya. Melahap. Ye Chen Feng menyuntikkan undet spirit pearl ke dalam tubuh Kiyu Ling. Dia segera mengendalikan undet spirit pearl untuk melahapki kematian Kiyu Ling. Butuh delapan jam baginya untuk melahapki kematian di tubuh Kiyu Ling dan menyelesaikan krisis di tubuhnya. Baiklah, deat ki di tubuhmu telah dimakan. Ye Chen Feng mengambil kembali dead spirit bed dan berkata, Mulai sekarang, kamu dan adikmu tidak akan disiksa oleh energi kematian lagi. Terima kasih, Tuan Muda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu orang lain di desa Kingshan menyingkirkan ki kematian di tubuh mereka. Kiyu Ling dengan cepat merapikan pakaiannya dan berkata dengan nada memohon, karena kita telah terkikis oleh deat ki sepanjang tahun, penduduk desa Kingshan semakin sedikit. Iya, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, aku akan membantu mereka menyingkirkan deat ki setelah aku beristirahat. Terima kasih, Tuan Muda. Kiyu Ling berkata dengan penuh terima kasih, jika Tuan Muda tidak keberatan, Anda bisa beristirahat di kamar saya. Setelah Kiyu Ling pergi, Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya dan otak pemakan dewa mulai menyimpulkan dengan cepat. Kekuatan jiwa yang kuat memancar keluar dan menyelimuti desa Kingshan yang besar, yang dibangun di pegunungan, untuk menjelajahi rahasia desa. Yah, ada yang salah. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan selama lebih dari enam jam. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia segera pergi ke kamar Kiyu Zifan dan melihat bahwa dia baru saja bangun. Saudaraku, aku salah paham denganmu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah membantu mereka menyingkirkan ki kematian di tubuh mereka, Kiyu Zifan berterima kasih dan berkata dengan nada meminta maaf. Ulurkan tanganmu. Ye Chen Feng datang ke samping tempat tidur dan meraih tangan Kiyu Zifan. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk memeriksa tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat memeriksa tubuh Kiyu Zifan, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia terkejut menemukan bahwa kikematian di tubuh Kiyu Zifan yang telah dimakan oleh mutiara roh mati telah muncul kembali dan perlahan menguat. Tuan muda, ada apa dengan tubuh kakakku? Melihat wajah serius Ye Chen Feng, Kiyu Ling merasa gugup. Berikan tanganmu juga. Ye Chen Feng meraih tangan Kiyu Ling dan memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa kikematian di tubuhnya yang seharusnya dihilangkan juga telah muncul kembali. Kutukan, ini adalah kekuatan kutukan. Di bawah kendali Ye Chen Feng atas otak pemakan dewa, Ye Chen Feng samar-samar merasakan kekuatan kutukan di kedalaman hidup mereka. Apakah kamu tahu tentang kutukan di tubuhmu? Ye Chen Feng melepaskan tangan kedua bersaudara itu dan merenung sejenak sebelum bertanya. Menyumpahi, kutukan apa? Kiyu Ling bertanya. Kemarin, aku telah melahap semua kikematian di tubuhmu. Tapi hari ini, aku menemukan bahwa kikematian di tubuhmu telah pulih. Baru saja, setelah pemeriksaanku, aku samar-samar merasakan kekuatan kutukan di tubuhmu. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan berkata perlahan, pikirkan tentang itu. Sejak kamu lahir, apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa? Atau apakah nenek moyangmu memiliki rumor tentang kutukan itu? Tidak, Kiyu Ling dan kakaknya saling memandang dan menggelengkan kepala. Desa Kingshan terpencil dan kami tidak memiliki banyak kontak dengan orang. Kami belum pernah mendengar tentang kutukan itu. Bisakah kamu menemukan satu atau dua orang untukku? Aku ingin melihat apakah tubuh mereka sama dengan milikmu. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata, Oke, aku akan segera menemukan mereka. Kiyu Zifan segera bangun dari tempat tidur, mengenakan sepatu kain berlubang, dan berlari keluar mencari orang. Segera, Kiyu Zifan datang ke kamarnya bersama tiga anak muda, dua pria dan satu wanita, yang seumuran dengannya. Kulit mereka pucat seolah-olah mereka sudah lama sakit. Mereka meminta Ye Chen Feng untuk menghapus deat ki di tubuh mereka dan memeriksa tubuh mereka. Beberapa jam setelah ki kematian di tubuh mereka telah dimakan oleh mutiara roh mati, ki kematian di tubuh mereka telah muncul kembali. Ini membuat Ye Chen Feng hampir yakin bahwa kutukan di tubuh mereka berasal dari warisan garis keturunan. Rahasia apa yang tersembunyi di desa pegunungan kecil ini? Bagaimana mungkin ada kutukan keturunan? Ye Chen Feng semakin merasa bahwa desa pegunungan kecil yang dia datangi secara tidak sengaja ini tidak sederhana. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, yang membuatnya semakin tertarik. Dia berencana untuk tinggal di sini sebentar dan mencoba memecahkan misteri di sini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Qi Yuling, sekarang aku pada dasarnya yakin bahwa ki kematian di tubuhmu berasal dari warisan garis keturunan, dan aku belum menemukan cara untuk memberantasnya sepenuhnya. Tetapi jika kamu mempercayaiku, aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan lihat apakah saya dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu kami akan menyerahkan semuanya padamu, Tuan Muda. Qi Yuling dan kakaknya membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng dan berkata dengan rasa terima kasih. Jangan berterima kasih padaku dulu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin apakah saya dapat memberantasnya sepenuhnya, dan saya membutuhkan Anda dan saudara Anda untuk bekerja sama. Oke, kami bersedia bekerja sama. Qi Yuling dan kakaknya berkata serempak. Yah, kalau begitu aku akan memikirkan cara untuk memecahkan misteri tubuhmu. Ye Chen Feng menganggup dan tinggal di desa Kingshan. Dia merasakan perubahan tubuh saudara kandung pemakan dewa dan mencari rahasia kutukan garis keturunan. 1719. Waktu berlalu, dan segera, sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Ye Chen Feng tinggal bersama Qi Yuling bersaudara setiap hari, merasakan perubahan dalam tubuh mereka melalui otak pemakan dewa. Meskipun kikematian di tubuh mereka tidak beraksi selama bulan ini, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan kikematian di tubuh mereka. Setelah merasakan selama sebulan dengan otak pemakan dewa dan tidak menemukan petunjuk berharga, Ye Chen Feng mulai berkeliaran di sekitar desa Kingshan dengan hati-hati mempelajari pohon kuno yang layu dan delapan batu bergerigi di desa. Hem, ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan pohon kuno ini. Ye Chen Feng duduk bersila di bawah pohon tua yang layu selama sepuluh hari sepuluh malam. Melalui otak pemakan dewa, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Tiba-tiba, suatu hari, langit tertutup awan gelap dan hujan mulai turun dengan deras. Otak pemakan dewa, yang sangat ahli dalam deduksi, samar-samar merasakan bahwa pohon kuno itu purba sudah layu, ia tidak akan menyerap kelembapan. Karena secara aktif menyerap kelembapan, itu berarti tidak layu. Apakah saya telah disihir? Apakah pohon purba ini bukan pohon mati? Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan membiarkannya melahap pohon kuno untuk menentukan apakah itu hidup atau mati. Berdengung, berdengung, berdengung. Divine Tree of Chaos melayang di udara dan terus mengembang. Mahkota pohon lima warna yang bergoyang memantulkan cahaya kacau dari lima elemen, menyebarkan awan gelap dan membuat seluruh langit penuh warna. Akar tajam lima warna menjulur dan menyerang pohon tua yang layu seperti pedang tajam. Saat Chaos Divine Wood tumbuh, akar lima warnanya bahkan bisa menembus senjata suci transcendent tingkat rendah. Namun, ketika mereka menikam pohon purba itu, mereka tidak dapat menembus kulit kayunya yang keras. Ini mengejutkan Ye Chen Feng. Pedang penyegel iblis, hancurkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil pedang penyegel iblis dan menebas pohon kuno yang mati itu dengan sekuat tenaga. menusuk ke dalam pohon kuno yang layu, kekuatan pantulan yang kuat terbentuk di ujung pedang penyegel iblis. Kekuatan ribaun melewati Demon Sealing Sword dan ke lengan Ye Chen Feng, menyebabkan lengannya terasa sedikit mati rasa. Pohon macam apa ini? Sangat sulit. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak berharap ujung pedang penyegel iblis tidak mampu memotong kulit pohon kuno yang mati. Mo Ling, bangun. Semakin Ye Chen Feng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pohon kuno yang layu di hadapannya itu luar biasa. Itu telah dengan paksa mengamunkanku. Suara malas terdengar dari Demon Sealing Sword. Mo Ling, apakah kamu tahu asal usul pohon kuno ini? Ye Chen Feng bertanya. Biar ku lihat. Roh iblis dengan enggan melayang keluar dari pedang penyegel iblis dan berada di bawah pohon kuno yang tampaknya layu. Dia mengitari pohon kuno itu lagi dan lagi. Ini, mungkinkah ini salah satu dari sepuluh pohon kuno besar, pohon hantu kematian. Selain itu, ini adalah pohon hantu kematian yang sudah dewasa. Roh iblis telah hidup selama bertahun-tahun dan sangat berpengetahuan. usul pohon kuno yang tampaknya layu ini dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pohon hantu kematian. Kamu bilang itu pohon hantu kematian. Meskipun Ye Chen Feng belum pernah melihat pohon hantu kematian sebelumnya, dia pernah mendengar nama terkenalnya. Pohon hantu kematian adalah salah satu dari sepuluh pohon kuno besar di alam semesta. Itu berisi kekuatan kematian yang kuat dan merupakan musuh semua makhluk hidup. Dimanapun ia tumbuh, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh, apalagi makhluk hidup. Mungkin kutukan maut di tubuh penduduk desa berasal Ye Chen Feng samar-samar menemukan kebenaran dari kutukan kematian. Namun, setelah dipikir-pikir, Ye Chen Feng menemukan masalah lain. Pohon hantu kematian menghancurkan semua kehidupan. Dengan itu di sekitarnya, tidak ada kehidupan yang bisa ada. Bagaimana penduduk desa Kingshan bertahan hidup? Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng merasa bahwa desa kecil yang dia lewati secara tidak sengaja menyembunyikan rahasia besar. Mo Ling, aktifkan serangan terkuat dari pedang penyegel iblis. Aku ingin membuka kulit pohon hantu kematian ini. Kunci untuk membuka rahasia desa kecil itu adalah pohon hantu kematian di depannya. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyulut garis darah Hong Meng-nya. Dia menggabungkan tiga harta karun besar dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia menggunakan Tao of Equipment Manipulation dan menyerang Deat Ghostry. Weng! Pedang penyegel iblis menembus pohon hantu kematian. Kekuatan lebih dari 300 pola leluhur sepenuhnya diaktifkan dan digabungkan dengan Tao Wheel yang kuat. Kekuatan pedang yang menakutkan itu secara paksa membuka kulit pohon yang keras dari pohon hantu kematian. Kemudian, akar lima warna dari Chaos Divine Wood terbang dan menembus kulit kayu yang rusak parah. Mereka berhasil menembus pohon hantu kematian dan dengan panik melahap spiritualitas pohon hantu kematian. Mengaum! 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 Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, pohon hantu kematian yang tampaknya telah lama mati hidup kembali. Tangisan hantu yang dingin terdengar dari pohon. Sejumlah besar aura kematian hitam menyembur keluar dari Deat Ghost Tree dan menyerang Chaos Divine Wood. Meskipun Deat Ghost Tree telah matang dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, Chaos Divine Wood adalah kayu dewa terkuat di alam semesta. Sulit bagi Deat Ghost Tree untuk menghancurkannya. Chaos Divine Wood bergoyang dengan Chaos Five Elements Light dan terus melemahkan serangan Deat Ghost Tree. Itu dengan panik melahap energi spiritual dari pohon hantu kematian. Chaos Divine Wood Kenapa ada Chaos Divine Wood di sini? Energi spiritual pohon hantu kematian terus terkuras. Wajah hantu ganas muncul dari Deat Ghost Tree. Itu berbicara bahasa manusia dan meraung dengan marah. Pedang tak bertuhan. Wajah hantu muncul dari pohon hantu kematian. Ye Chen Feng terus memperoleh kemauan kuat dari Jalan Agung. Dia menusuk wajah hantu itu dengan pedangnya. Kekuatan pedang yang menakutkan terus menghancurkan wajah hantu itu, mencoba menghancurkannya. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Wajah hantu itu benar-benar marah dengan serangan itu. Itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Aura hantu yang mengepul menyembur keluar dari mulutnya seperti sungai yang tak berujung. Itu menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan meledakkannya. Dua api suci roh sejati, bakar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan aura yang melonjak di tubuhnya. Dia memanggil dua api suci roh sejati dan membakar pohon hantu kematian untuk melemahkan kekuatannya. Manusia tercelah, aku akan menghancurkanmu. Wajah hantu itu tiba-tiba terbang keluar dari pohon hantu kematian dan berubah menjadi bayangan hantu hitam. Itu membawa aura kematian yang mengejutkan dan menyerang Ye Chen Feng, mencoba membunuhnya. Mundur, itu adalah roh hati pohon dari pohon hantu kematian. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Saat bayangan hantu menyerang, suara roh iblis segera terdengar di lautan jiwa Ye Chen Feng dan mendesaknya untuk mundur. Seratus pembatasan ruang. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia memobilisasi kekuatan ruang yang kuat dan membentuk seratus pembatasan ruang di depannya untuk menahan serangan bayangan hantu. Dia dengan cepat mundur. KKK. Di bawah serangan bayangan hantu, seratus pembatasan ruang yang dibentuk oleh Ye Chen Feng terus hancur. Aura kematian yang menakutkan menyapu Ye Chen Feng mencoba memusnahkannya. Namun, gerakan Ye Chen Feng sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mundur ribuan meter jauhnya dan menghindari serangan bayangan hantu itu. Saat ini, penduduk desa Kingshan mendengar suara pertempuran sengit. Mereka bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jangan datang, tinggalkan tempat ini, atau kalian semua akan mati. Melihat penduduk desa berlarian, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah dan meneriaki mereka. Namun, masih ada beberapa orang yang mengambil risiko dan menyerbu ke dalam jangkauan serangan bayangan hantu, termasuk Kyusifan. Manusia tercelah, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan membunuh semua orang di sini. Bayangan hantu mengeluarkan raungan ganas. Aura kematian yang melonjak di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, itu menyelimuti Kyusifan dan yang lainnya, mengancam nyawa mereka. 1720 Pedang tak bertuhan. Kyusifan dan yang lainnya dalam bahaya. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya dan menusukkan pedangnya ke dalam badai kematian yang gelap gulita, memotong energi kematian yang melonjak dalam upaya untuk menyelamatkan Kyusifan dan yang lainnya. Namun, roh pohon hati terlalu menakutkan. Di bawah serangan roh pohon hati, serangan Ye Chen Feng sangat terpengaruh. Dia tidak bisa menyelamatkan Kyusifan dan yang lainnya tepat waktu. Melihat Kyusifan dan yang lainnya dibunuh oleh roh di jantung pohon, tiba-tiba, pilar cahaya muncul dari bebatuan aneh raksasa dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, menutupi langit dan matahari. Itu menengadah ke langit dan menangis, merobek badai maut dan menyelamatkan Kyusifan dan yang lainnya. Burung abadi? Aku tahu di mana tempat ini. Melihat burung raksasa yang terkondensasi dari delapan batu aneh, ingatan kuno muncul di lautan roh Moling. Di mana tempat ini? Ye Chen Feng bertanya melalui telepati. Terlalu berbahaya di sini, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Desak Moling. Oke. Ye Chen Feng melepaskan serangan yang mencengangkan dan merobek badai maut. Dia dengan cepat meninggalkan roh hati pohon dan tiba di tempat yang relatif aman. Tuan muda, apa yang terjadi dengan desa Kingshan? Bagaimana kabar adikku? Saat ini, Kyu Ling berlari dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja. Namun, desa Kingshan menyembunyikan rahasia besar. Kutukan maut di tubuhmu berasal dari rahasia ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kyu Ling, jika kamu mempercayaiku, bawa penduduk desa pergi dari desa Kingshan dan bersembunyi di pegunungan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mematahkan kutukan kematian di tubuhmu. Oke, kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Kyu Ling menggigit bibirnya dan segera memberitahu penduduk desa tentang situasi yang serius. Dia membawa mereka pergi dari desa Kingshan dan bersembunyi di pegunungan, mengamati perubahan di desa Kingshan dari jauh. Mo Ling, ceritakan semua yang kamu tahu. Setelah Kyu Ling dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng bertanya. Jika aku tidak salah, ini mungkin tempat di mana burung kematian dimakamkan, dan pohon hantu kematian itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Raja Peng bersayap emas untuk menghancurkan burung kematian. Kata Mo Ling. Burung abadi, Raja Rok bersayap emas. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Mo Ling, beritahu aku secara detail. Di zaman kuno, ketika klan iblis Void Gatrilm baru saja lahir, ada empat leluhur iblis yang hebat. Mereka adalah leluhur iblis Phoenix, leluhur iblis Krasuci, leluhur iblis Raja Wali Emas, dan leluhur iblis abadi. Leluhur iblis Phoenix adalah yang terkuat, jadi dia secara alami menjadi kaisar iblis dan memimpin klan iblis. Leluhur iblis Krasuci akan mewakili klan binatang dan menjadi kaisar iblis kedua. Kaisar iblis terakhir dari klan iblis akan berada di antara klan iblis Raja Wali Emas dan leluhur iblis abadi. Untuk memperebutkan posisi kaisar iblis, dua leluhur iblis hebat bertarung sengit di alam dewa kekosongan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa leluhur iblis abadi akan menjadi kaisar iblis ketiga. Namun, untuk beberapa alasan, iblis abadi leluhur tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan dikejar oleh klan iblis Raja Wali Emas. Sejak saat itu, tidak ada lagi berita tentang leluhur iblis abadi. Leluhur iblis Raja Wali Emas menjadi kaisar iblis ketiga dari klan iblis. Kalau begitu, Moling, apakah kamu begitu yakin bahwa ini adalah tempat di mana leluhur iblis abadi dimakamkan? Ye Chen Feng bertanya. Ya, pada dasarnya aku yakin tebakanku tidak salah. Moling berkata, pohon hantu kematian adalah salah satu dari sepuluh pohon kuno besar. Itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan bayangan burung kematian dapat melawannya. Kekuatan orang yang mengatur ini pasti sangat menakutkan. Juga, sangat aneh bahwa pohon hantu kematian muncul di sini. Sekarang, tampaknya itu harus menjadi rencana cadangan leluhur iblis Raja Wali Emas untuk membunuh leluhur iblis abadi. Hanya pohon hantu kematian yang dapat membunuh leluhur iblis abadi setelah bertahun-tahun. Moling, menurutmu warisan macam apa yang ditinggalkan leluhur iblis abadi. Ye Chen Feng tidak menyangka rahasia yang tersembunyi di sini begitu mengejutkan. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Meskipun tempat pemakaman leluhur iblis abadi pasti menyembunyikan peluang besar, dia tahu bahwa terlalu sulit untuk mendapatkan warisan leluhur iblis abadi. Ketidaknyamanan sekecil apapun bisa menyebabkan dia kehilangan nyawanya di dalam. Di zaman kuno, leluhur iblis abadi menghilang. Banyak orang mencarinya di seluruh dunia, ingin mendapatkan kekuatan ilahi abadi. Namun, tidak ada yang mendapatkannya. Jika ini adalah tempat pemakaman leluhur iblis abadi, maka sangat mungkin dia meninggalkan kekuatan ilahi abadi di sini. Kata Moling. Kekuatan ilahi abadi, mungkinkah Anda tidak akan mati jika mempelajarinya? Ye Chen Feng bertanya dengan penuh minat. Tidak, bahkan dewa pun akan mati. Bagaimana bisa hanya kekuatan suci yang membuat seseorang menjadi abadi? Moling berkata, penggunaan terbesar dari kekuatan dewa abadi adalah pemulihan. Tidak peduli seberapa terlukanya Anda, bahkan jika Anda hanya memiliki satu nafas tersisa, menggunakan kekuatan dewa abadi akan memungkinkan Anda untuk pulih dalam sekejap. Ini juga alasan terbesar mengapa leluhur iblis abadi menekan leluhur iblis Raja Wali Emas. Sebenarnya ada kekuatan ilahi yang menentang surga di alam semesta. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Mempelajari kekuatan ilahi yang menentang surga setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Itu pasti bisa membalikkan keadaan pada saat kritis. Kenapa kamu pindah? Moling berkata, itu normal untuk dipindahkan. Belum lagi kamu, bahkan dewa virtual digerakkan oleh kekuatan ilahi dari leluhur iblis abadi. Namun, semakin besar kesempatannya, semakin besar risikonya. Dengan kekuatanmu, jika kamu ingin mendapatkan warisan dari Undi Ingbert, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Moling, bagaimana menurutmu aku bisa mendapatkan persetujuannya? Meskipun Ye Chen Feng cukup kuat sekarang, di depan ahli tingkat leluhur, dia masih lemah. Kurasa Deat Gosri adalah kuncinya. Moling melanjutkan, jika leluhur iblis abadi benar-benar mati, itu pasti terkait dengan pohon hantu kematian. Jika kamu dapat menghancurkan pohon hantu kematian untuk membalaskan dendamnya, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan persetujuan dari leluhur iblis abadi. Jika kamu menghancurkan pohon hantu kematian dan leluhur iblis abadi tidak menyetujuimu, maka kamu sebaiknya tidak memiliki ide tentang leluhur iblis abadi. Jika tidak, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu Chaos Divine Wood menghancurkan pohon hantu kematian. Meskipun Deat Gosri yang sudah dewasa menakutkan, Ye Chen Feng percaya bahwa Chaos Divine Wood sudah cukup untuk membunuhnya. Dia menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, bayangan burung abadi dan roh pohon hati bertarung sengit hingga klimaks. Kekuatan yang mengerikan menyapu seluruh langit, mengguncangnya dan menyebabkan retakan muncul di langit. Namun, desa Kingshan tidak terpengaruh oleh tekanan dari delapan batu terjal. Hanya beberapa rumah yang dekat dengan Deat Gosri yang runtuh. Chaos Divine Wood, aku tidak ingin menghancurkanmu. Berhenti. Pohon Hantu Kematian menggunakan semua jenis metode, tetapi tidak dapat menghancurkan Chaos Divine Wood. Itu juga tidak dapat menghentikan akar lima warna untuk melahapnya. Rasanya kekuatan spiritualnya terus terkuras, yang membuatnya sangat marah. Itu meraung terus-menerus. Namun, Chaos Divine Wood mengabaikannya dan terus melahap Deat Gosri. Itu memupuk power of Chaos dan terus tumbuh dan berubah. Karena pertempuran sengit antara bayangan burung abadi dan roh pohon hati, kayu dewa kekacauan, dan pohon hantu kematian, keributan yang ditimbulkan terlalu besar. Banyak pasukan klan iblis di dekat desa Kingshan, menyebabkan mereka menunjukkan diri dan bergegas. Dalam sekejap, desa Kingshan yang damai menjadi kacau. Setan besar yang jarang terlihat muncul di desa Kingshan, dan situasinya menjadi lebih rumit dan tegang.